Intro Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Yuningsi akan menjalani ibadah haji. Selain berangkat sebagai untuk menjalankan ibadah haji, Yuningsi juga memiliki tugas untuk mengawal para jamaah sebagai petugas haji daerah yang ditujuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dari legislatif. Yuningsi berangkat dalam kloter 19 Keopaten Cirebon dan akan mengawal 374 jamaah haji termasuk petugas yang masuk dalam gelombang 2. Dalam pelaksanaan ibadah haji 2023, ada penambahan jumlah petugas haji menjadi 8 orang termasuk di dalamnya adalah dokter dan perawat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan legislatif mengalokasikan anggaran Rp27 miliar untuk memberangkatkan 209 petugas haji. Kendati menurut Yuningsi jumlah petugas yang ideal adalah 10 orang karena di 2023 ini banyak jamaah haji lansia yang membutuhkan bimbingan serta pengawalan ekstra terutama untuk sektor kesehatan dan kebugaran jamaah. Alhamdulillah hari ini kloter 19 yang akan berangkat tanggal 15 Juni ini kloter bagian dari Keopaten Cirebon kebetulan salah satu petugasnya adalah saya. Saya petugas haji daerah akan membawa jamaah plus petugas itu 374 jamaah dan petugas. Sementara Yuningsi yang juga sekaligus akan melaksanakan ibadah haji, pemberangkatannya diantar oleh ratusan orang yang diantaranya adalah keluarga serta masyarakat. Yuningsi bertolak dari rumah menuju lokasi pemberangkatan dengan berjalan kaki. Karena sudah menjadi tradisi baik agar menjadi doa bagi pengantar haji bisa mendapatkan panggilan Allah SWT dan berangkat ke Tanah Suci. Di lain sisi pelepasan pemberangkatan haji Yuningsi ini juga sekaligus ajang silaturahmi dengan masyarakat, serta meminta doa restu agar dalam perjalanan ibadah haji serta mengawal para jamaah berjalan lancar dan menjadi haji mabrut.